Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel NB3Snow Di video kali ini, saya akan membagikan sebuah tutorial cara menghapus akun Google di Redmi atau Xiaomi. Jadi buat teman-teman pengguna HP Xiaomi ya, yang seri Redmi atau seri Mi ya teman-teman, ini saya akan kasih tahu caranya untuk menghapus akun Google di semua HP Xiaomi ya, jajaran ataupun seri apapun. Saya kasih tahu cara yang global, karena ini semuanya bisa digunakan. Masih yang pakai MUI, bisa. Yang pakai sudah HyperOS juga bisa teman-teman Nah, caranya begini. Untuk menghapus akun Google yang ada di HP Xiaomi ya, apapun itu. Teman-teman disini bisa masuk ke bagian setelan di HP Xiaomi-nya. Nah, di bagian setelan ini, kita klik pada bagian cari setelan. Nah, disini teman-teman bisa ketikan saja akun dan ya akun dan sinkron Nah, seperti ini teman-teman. Nih ya, langsung ketemu nih. Tuh ya akun dan sinkron. Nah, kita masuk ke sini teman-teman ya. Semuanya sama aja teman-teman. Nah, disini lalu kita masuk ke bagian Google, disini. Kita pilih Google Maka disini langsung akan terlihat akun Google yang ada di HP Redmi, yang ada di HP Xiaomi kita. Nah, tinggal pilih saja mana akun Google Google yang mau dihapus. Nah, disini saya ada dua akun Google yang mau saya hapus ya. Pertama, akun Google yang ini lalu yang ini teman-teman. Nah, akun Google ini sudah tidak saya gunakan lagi di HP ini. Jadi, dihapus aja teman-teman. Nah, caranya kita pilih yang bawah dulu ya. Kita pilih yang paling bawah. Oke, lalu disini kita pilih lainnya dan pilih hapus akun. Lalu pilih lagi hapus akun. Kita tunggu. Oke, ya. Sudah terhapus. Satu lagi yang ini kita pilih. Lalu kita pilih lainnya. Lalu pilih hapus akun dan pilih hapus akun. Kita tunggu. Oke, teman-teman. Jadi, kita sudah berhasil ya menghapus akun Google yang ada di HP Xiaomi ataupun di HP Redmi. Ini dua akun Google sekaligus ya. Saya hapus ya. Dan itu masih bisa digunakan lagi ya. Masih bisa login lagi ya. Di perangkat ini ataupun di perangkat lainnya. Yang penting ingat alamat email dan sandinya. Dan kalau ada keamanan akun Google bisa di verifikasi.